Oke, Assalamualaikum, balik lagi dengan NotoDetect Sebenernya di video kali ini saya harusnya bahas MSI Modern B5M yang menggunakan Rezen 5 5500U Cuman pada saat kemarin saya coba order di Shopee ya, pas 11-11 itu Sebenernya sudah dapat kupon sebesar 1 juta rupiah Cuman ternyata ya belum beruntung lah Itu ternyata si toko tersebut bilangnya masih ada Tapi pas saat saya sudah check out, sudah bayar Sehari kemudian baru diinfokan bahwa barangnya sudah ada Jadi itu saya sudah keburu nyusun jadwal, mau review laptop tersebut Kemudian ada jadwal laptop yang lain lagi gitu, jadi agak sedikit berantakan Jadi untuk MSI Modern itu terpaksa saya tunda Nah, sebagai gantinya saya punya laptop yang cukup menarik Ini dari Intel ya, Core i7-1165G7 Serinya Asus VivoBook K413 Thank you Laptop ini menggunakan bahan material dari aluminium untuk bagian top covernya ya Di belakang layar itu Kemudian untuk area lain menggunakan plastik polikarbonat Kemudian untuk area touchpadnya sudah enak digunakan Dia itu sudah support Windows Precision Driver Dan di bagian pojok kanan itu ada fingerprintnya ya Jadi sudah support Windows Hello Kemudian untuk area keyboardnya Ini sudah enak digunakan juga Dan seperti biasa untuk VivoBook itu ada siri khasnya ya Di bagian entry itu sudah ada list warna kuning kehijauan Paling kekurangannya hanya ada di tombol power aja Itu masih nyatu dengan keyboard Dan keyboardnya ini sudah ada backlitnya Dengan 3 tingkat kecerahan Lanjut ke konektivitas Untuk sebelah kirinya itu ada 1 buah DC-in 1 buah HDMI 1 buah USB Type-A 3.1 Gen 1 Kemudian 1 buah USB Type-C 3.1 Gen 1 Dan 1 buah Audio Combo J Kemudian untuk sebelah kanan Ini agak sepi nih ya Karena hanya ada 2 buah USB Type-A 2.0 Sama 1 buah micro SD card leader Ya kalau boleh saran sih Mungkin USB-nya diganti Type-C Kemudian untuk micro SD card-nya diganti SD card leader Supaya dari kamera tuh bisa langsung digunakan Untuk teman-teman konten kreator Mindahin file foto atau videonya Untuk kameranya sih biasa Standar 720p 30fps Ya cukuplah digunakan untuk Zoom Meeting Kemudian Google Meet Microsoft Teams dan lain-lain Laptop ini dibekali prosesor Intel Core i7-1165G7 4 core 8 thread Dengan maksimal boost clock di 4,7 GHz Kemudian dibekali RAM 8GB 3200MHz Dan ini on-board Untuk VGA-nya Ini ada 2 ya Yang pertama Iris Xe Dan yang kedua Nvidia GeForce MX350G DDR5 SSD-nya 512 Dengan kecepatan baca di 1877 Dan kecepatan tulisnya ada di 980 Oke selanjutnya kita masuk ke pengujian Cinebench R15 R20 dan R23 Untuk skor-skornya teman-teman bisa lihat sendiri layar Kemudian untuk 3DMark Time Spy-nya Skornya ada di 1453 Dan laptop ini gak lulus uji stress test Time Spy ya Karena ada di 83,4% Kemudian untuk blendernya kita coba ya Dengan 2 opsi Baik itu menggunakan CPU maupun GPU Dengan skor sebagai berikut Masuk ke pengujian games yang biasa teman-teman tunggu-tunggu biasanya nih Jadi seperti apa Core i7 menggunakan MX350 ini Apakah bisa mengalahkan MX450 dengan prosesornya Core i5 Atau MX450-nya ZZNBook yang menggunakan prosesor R5 5500U Nah selengkapnya teman-teman bisa lihat sendiri ya Di layar settingannya apa dan interface-nya dapatnya berapa Terima kasih telah menonton! 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 masing-masing aja gitu. Yang penting ya jangan sampai mubazir lah gitu jangan sampai beli laptop yang mahal, speknya tinggi hanya gara-gara ada dedicated grafiknya tapi nggak digunakan buat apa gitu carilah laptop sesuai dengan budget dan kebutuhan teman-teman. Jadi jangan sampai ya nggak efektif gitu buang-buang waktu. Oke segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like kalau suka dislike kalau nggak suka. Dan seperti biasa kasih masukan buat kita supaya ada perbaikan ke depan. Dan kalau mau request laptop apalagi yang mau di-review, silahkan komentar juga Sehat selalu untuk kita semua Assalamualaikum